hai 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 yo Halo guys apa kabar kalian semua kembali lagi bersama gue di channel gaming vibes kita nge-game sambil santai-santai Oke jadi di video kali ini ya kita bakal ngebahas seputar life class lagi dan lagi ya tapi life kali ini ada karakter free semua karakter digratiskan dan gua sedang melakukan banyak eksperimen cuy dan dari sekian banyak eksperimen gua ada satu combo yang bener-bener gua suka banget dan itu meningkatkan kemenangan gua cuy ini contohnya kayak gini aja nih ya gue baru main 8 kali itu menang tujuh kali pakai combo ini coy kombo apa tuh Bang Nah itu kemarin kalau kalian yang ikut live stream gua dua hari kemarin berturut-turut itu gua nge-spam itu kombo terus ya yaitu kombo child Emperor kan gua nggak punya challenge Pro jadi gua pakai dia sekarang selagi digratiskan guys ya jadi manfaatkan waktu tiga hari ini kalau masa tiga hari sih cuman sekarang udah sisa berapa nih sehari lagi ya bisa sehari lagi ya dinikmatin ajalah selagi belum depresi banget ya apalagi nanti kedatangan borosnya makin ancur life class kalau yang nggak punya boros ya Oke kita lihat dulu nih gua ada beberapa replay Oh ya gua pengen tunjukin satu replay yang ini dulu coy ini replay yang sangat gila banget ya menurut gua saat gue live stream ya oke 123 set dari hero backup dulu eh bisa juga pakai genus ya kan genus ultinya siap Oke parahnya ini agak delay nih 123 belum gua mencet biar nunggu dulu gua nungguin delay harusnya sekarang Farhan udah mencet Oke Farhan Farhan eh gila ketemu gila hahaha Oke nice-nice-nice ketemu gila mantap Oke gila kita tes gila ngapapa ngapapa kita ketemu Gila coy kita Ben Benkpu ya nahis-nice-nice-nice-nice ketemu ini apa pika jangan yang pakai shield jangan yang ini ya jangan goketsu jangan yang pakai shield terus tapi pakai korsi pesaikos nggak papa eh ini kita aduh gua ngeblank lagi gua ngeblank guys apa guys gua ngeblank eh gelwin mana gelwin gua gelwin amai kan enggak butuh ya amai gua pakai aja lah ya biarin amai sih ini aja chozy expert eh ini aja lah langsung lah si Sky King lah ya Ben gelwin aja Ben gelwin ini gua ini aja yang lemah Ben gelwin Ben gelwin nice oke pakai genus high-tech genus terus espernya yang lemah aja esper lemah Sky King udah ada genus kita nggak butuh lightning genji Oh kita pakai lightning genji aja lah mana tahu nge-stuck ya eh jangan deh jangan-jangan nggak bisa nggak bisa nggak mungkin nge-stuck genus Oke ini udah bener ini kita Ben sih bagus enggak masalah si Gina nggak mungkin ini ya nggak mungkin ngebunuh gua jadi gue benvm aja Oh enggak gue Ben ini aja chozy nya karena pasti lemah ini benvm aja ya ini benvm atau garyu nggak masalah jangan genusnya game apa ini Bang game burik ini ngelek 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 tidak ngelek ulti Pokémon ah ah hampir mati hampir matih hampir mati oke guys sejuta 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 gila gila sejuta damage CE langsung auto 1 juta coy mantap CE broken oke gimana guys gila kan gila banget cal emperor tanpa keepsake bisa nyampe 1 juta coy itu gak berkipsake kalian bayangin kalau punya gue berkipsake gimana gila sejuta 400 juta 300 merem kali itu ya karena apa run gue mendukung guys pertama oke ini gue spoil dulu run gue seperti apa run gue untuk main combo child emperor ini gue gak pake group attack boost sebesar 42% dan gue full crit gak ada pake crit damage ya full crit biar ngecrit terus sebesar 40% dan menurut gue 40% dan 42% ini udah lumayan tinggi ya cuman bisa lebih tinggi lagi cuman karena kalau run yang tinggi lagi tuh gue gak punya jadi gue pake run seadanya dan itu udah lebih dari cukup ya oke ini gue pengen tunjukin beberapa replay dulu yang gue udah favorit ya kombonya hampir mirip-mirip sih ya udah gue terapkan di lawan orang asli kalau yang sebelumnya kan dia lawan ini guys lawan hoki lagi praktis ketemu orang guild gitu jadi bisa kong kali kong ya dapet damage sejuta lah itu berarti hoki bang musuhnya cupu line upnya oke ini kalian liat sendiri ya ini combo pertama gue coy sabar red ini combo pertama gue coy yang harus kalian lakukan pertama adalah ban bang puh dan sonic kalian harus memastikan kita harus ngebank bang puh dan sonic disini gue pick moment nyamuk sama gelwin terus disini gue ngebate coy tatsu hanya untuk bait dan dia kemakan bait gue dia kemakan bait gue karena gue emang butuh skyking dan genus nah gue last picknya si pesaikos dan child emperor jangan lupa corenya ganti ke level 4 gyoro gyoro atau level 4 pesaikos coy gila oke disini kita liat dulu nih ya disini taktik gue adalah moment gue ngebuff genus genus gue speednya maju terus ngeheal ke si ce ce kena heal dapet buff attack sebesar 30% dari genus kalau berkipsek atau ber ultra pasif ya gue lupa dari kipsek atau ultra pasif kayaknya ultra pasif deh yang bonus atk ya ngebuff ke ce ce langsung serang dapet tambahan 30% ultimate damage dari korea pesaikos yang level 4 coy kita liat ya berapa damage kayak ini udah kayaknya full potential deh buh gila follow ap mengerikan loh sakit follow ap coy nih kalian liat ya lawan timnya kuat ada buff reduction dari bakuzan goketsu juga ada 925 ribu one shot one kill gila gak tuh gimana gak depresi musuh one shot one kill gila 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 oke kita lanjut ke replay match kedua ini gue lawan shiro yasha dan dia pake ce juga ya pake ce juga trofnya dia 2800 gue masih 2500 kayaknya gue gak bisa nyampe 2800 ya karena kalah-kalah mulu dari kemarin pas gue baru menang-menangnya nih pas baru-baru punya ce ya maksudnya setelah ce digratiskan gue baru bisa ngejar dikit eh tapi gak nyampe 2800 jadi yaudahlah ya karena bulan ini cuman nyampe tanggal 28 kejadian 4 tahun sekali ya disini sama guys ya kombonya sama kalian usahakan dapet mumen genus dan sky king kalau misalkan kalian dapet 3 orang ini langsung pake korpus psychos yang level 4 dan pastikan speed mumen kalian bakal nge outstanding semua speed-speed musuh ya disini gue yakin banget positif speed mumen gue bakal pertama karena apa? pertama musuh tidak ada mumen dan speed eh gak ada sonic kok gak ada mumen musuh gak ada sonic dan kedua gue yakin banget so mumen gue tuh udah paling nomor 1 karena gue pake speed 45 sama mong ya dan genus gue hanya pake speed 33 sama mong kalau gak salah CE nya pake swordsman habis ini gue kasih liat run CE gue ya oke disini kombonya sama seperti tadi gue ngebuff ke genus genus yang ngebuff ke si child emperor dapet buff attack terus dapet psychos 30% tapi disini mati 1 ya 5 orang 500 ribu jadi per kepala tuh 100 ribu itu udah mati semua 1 shot 1 kill lagi gila banget ya combo ini emang mengerikan sih dan dari tadi gue makanya combo itu ya ini kurang lebih run CE gue seperti ini swordsman attack run sama speed oke kita langsung coba aja ya live ya kita masuk ke match nya guys oke guys jadi kita sudah ketemu lawan kita ya apa nih bahasa cina terus sana wah kita diusir sana oke ingat guys ya dari combo ini yang harus kalian secure adalah ngebant sonic dan bengfu ini kebetulan banget dia udah ngebant sonic jadi kita langsung beng 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 punya dan kita langsung nge pick gelwin terus mumen dan nyamuk kenapa nyamuk dan gelwin dan mumen karena disini gua hanya mau mumen mumen rider gelwin dan nyamuk hanya bait ya guys supaya mumen gua gak di band karena gua butuh banget mumen ya disini gua bakal ngeband si CE aja oke dia makan dia kemakan pancingan pertama kita guys dia kemakan ya langsung pake tatsu tahap pertama sudah berhasil kita langsung masuk tahap kedua disini gua berharap untuk si siapa namanya si tatsu gua di band genus nah bait gua hanya si tatsu semoga dia ngeband tatsu ya dan ini gua bakal ngeband si nyamuk aja nice dia kemakan pancingan kedua kemakan guys dan langsung aja ya nah tiga syarat itu coy yang harus kalian cukupin untuk mau pake kombo ini ya oh dia ada bakuza nih jadi agak geridus damage nya ya geridus oke udah pake jangan lupa pake run run genus eh run genus lagi run psycos yang keempat core yang keempat damage run sudah oke langsung aja kita masuk ya kita liat nih damage nya berapa guys kita liat damage nya berapa guys oke moment langsung ngebuff ke genus aja biar kena follow up terus si genus langsung ngebuff ke si child emperor uh gila hampir sekarat ya dia di follow up sama si dogman oke 1 juta apakah nyata kayaknya gak mungkin sih 1 juta ya cuman kita liat aja berapa nih 600 ribu langsung meninggal coy 600 ribu langsung meninggal musuh auto kena mental bos gila gila mantep ya kombo ini ya kita coba cari lagi ke match selanjutnya guys oke kita sudah ketemu lawan player cina coy ini gue gak tau ya gue dulu pas SMA tuh sempet belajar mandarin mandarin cuman gue udah lupa sekarang coy bener-bener kosong ya karena gue mandarin nyontek semua guys gue gak pernah ngerjain sendiri ya mandarin selalu nyontek gue gila aja gue disuruh belajar mandarin aduh ini udah gagal nih guys ya ini udah gagal karena dia ada kemungkinan untuk ngepick sonic nah kalau kayak gini apakah koboya masih bisa dijalankan kita lihat sendiri aja ya kita coba ya kita coba galwin grappler sama si ini nah kita lihat nih dia ngeband siapa semoga dia gak punya sonic gitu ya tapi bau-baunya sih punya sonic guys kalau punya sonic mampus aja kita juga ya disini gue bakal ngeband si galwin karena gue gak mau gue ini gue di stun CE gue di stun kayaknya dia bakal ngepick sonic sih last pick yakin banget gue ini kayaknya terus kita ngepick si mana nih Tatsumaki di band berarti kita pake vaksinman aja ya vaksinman ini sama ini nah sonicnya kita band oke oke ini masih ada harapan guys ya masih ada harapan untuk melakukan combo ini guys sama Child Emperor nah cakep oke ini masih bisa ya masih ada harapan ya guys ya damage udah pake core 4 genus moment oke siap gue yakin moment gue tetap nomor 1 ya gak mungkin coy gak mungkin dia bisa ngeoutspeed moment gue ya kecuali dia punya run 45 juga oke ini agak mengerikan nih agak mengerikan mengerikan lawannya guys jadi kita harus berhati-hati nih kita buff ini speednya udah di atas semua sih ya jadi gak perlu terlalu takut terus kita CE wah gila mengerikan ini guys apakah bisa one shot 600 ribu lagi tapi tidak mati CE nya ini kita bisa mati guys kita bisa di one shot sama musuhnya wah kita kena one shot guys 500 ribu wah iya ini gara-gara kita pake run 4 ya jadi ada beberapa resiko kalau misalkan kalian gak bisa nge-one shot si musuhnya guys ya contohnya seperti ini ini gue tunjukkan kelemahannya juga jadi kalau misalkan kalian bener-bener mau main aman pake core nya si psychos yang pertama ya oke kita lanjut lagi sekali lagi kali ya match terakhir oke oke guys kita sudah masuk ke match selanjutnya melawan lucifer wah mengerikan sih namanya lucifer lucifer ya oke kita disini langsung band aja si bengpunya semoga semoga dia nge-band sonic nice tahap pertama sudah selesai tahap pertama sudah selesai sonic bengpuh ke band oke kita masuk tahap kedua ya tahap kedua kita langsung pick gelwyn human rider dan si nyamuk nah semoga aja kita di band si gelwyn atau nyamuknya ini kita band aja si gelwyn ada agak mengganggu sih ya oke gelwyn aja kita band nice gelwyn kita juga di band langsung tahap kedua tahap eh tahap ketiga ya tahap kedua sudah berhasil tahap ketiga adalah tatsu skyking dan nah genus cakep ya siap bener kini ini kita langsung band si ini gue gak takut sih sama vaksin men juga medrive net ya di drive net aja lah drive net mengganggu wih skyking kita di band loh gila jarang-jarang ya skyking kita di band kayaknya gak terlalu masalah besar skyking di band yang penting genusnya ada coy yang penting genusnya ada guys gak masalah jadinya ya oke kita langsung pake corporate psychos aja disini gue karena mau cari aman supaya gue gak menderita-menderita banget ya darahnya tipis gue pake core yang pertama cuman kalo kalian yakin banget kalian bisa nge one shot langsung di all out aja guys langsung di all out pake core yang level 4 ya ini pake yang damage nah oke kita liat ya kita bisa one shot gak nih kira-kira ini autonya kita matiin dulu kita buff si genus dar genus buff child emperor sekalian nambah darahnya lumayan dar oke child emperor tunjukkan damage mu ini ada bakuzan ada CE juga ya 690 ribu coy nah kan mau ngapain musuhnya jadi kambing conge guys itu kalo ada skyking lebih sakit sih dbc ya cepet tadi gak ada skyking jadi ya tetep aja dbc sakit loh gak pake core 4 loh guys itu kalo pake core 4 gimana coba mantap ya oke ini kita pukul aja dia tidak mau menyerah coy bu akhir amero coy wah gila mantap ya oke guys jadi kurang lebih videonya seperti itu ya untuk combo child emperor tadi gua ada nge-record cuman ada beberapa yang gagal juga ya child emperor nya dbc lah terus ya pokoknya requirement nya dbc lah sama ini sama mereka ya jadi gak se-flawless itu kalo misalkan kalian mau nyobain kombo ini tapi tetep aja sih work kalo misalkan syarat-syarat yang gue sebutin tadi ke band atau ke dapetan sama kalian gitu ya oke kurang lebih seperti itu gua tutup dulu videonya terima kasih buat kalian yang nonton jangan lupa kanan like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax